Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Erwin Gurniawan ya Hari ini saya lagi di pantai Teluk Penyuci Lacap ya Jadi pantai ini deket banget sama Pulau Nusa Kambangan ya Jadi sekarang ombaknya lagi agak besar Hari ini saya niatnya mau ke Pulau Nusa Kambangan ya Di sana ada pasir putih Pantainya bagus banget, saya belum pernah ke sana jujur aja Saya orang sini tapi belum pernah ke sana Tapi ombaknya lagi gede, saya nggak berani Nggak mau menanggung resiko ya Takut napa-napa di jalan ya Mungkin next time aja ya Kayak gini pantainya yang di Cilacap ya Ini kayak ada pemecah ombak di sini Kayak gini Kokoknya itu dari sini ya Cilacap itu ada garis Kayak pantai itu dari Dari Jogja Padang Tritis sampai ke pengandaran Batu Kara sana Sampai ke pantai Garut atau apa gitu ya Biasanya di sini, waktu dulu saya ke sini Itu banyak banget orang mancing di sini Cuman karena ombaknya gede mungkin nggak tahu juga Pantainya nggak kayak dulu ya Udah nggak terawat Udah Tapi pengunjung nggak kayak dulu Tapi buat kalau pas sore-sore di sini Nambil mancing, nambil dudukan Enak banget Itu di sini ada PLTU Soalnya itu PLTU baru sana Jadi Udah agak tercemar ya Sama limbah-limbah itu Sayangnya di situ Nah di sana itu Musa Kambangan Ini adalah musa Kambangan Ini tempat Penjara yang Kasusnya udah berat Narkoba Kayak Ini kan yang dulu Tempat eksekusi buat teroris-terorisnya Di sini Ini musa Kambangan Pantai itu di sana Di sana, pantainya di sana tuh Katanya di sana sih Belum pernah ke sana saya Ini juga ada orang mancing Orang mau mancing di sini Dulu masih bagus Pantainya sekarang udah agak kotor di sini Nah di dekat-dekat sini tuh Juga ada kayak peninggalan Belanda Namanya Benteng Pendem ya Nanti kita ke sana Begini saking gedenya ombak Udah hancur nih pemaca ombaknya Sebenernya kalau kita ke pantai sini tuh Banyak ya Dari pelaut Ini nelayan-nelayan yang Nawarin jasa buat penyeberangan Ke pasir putih di Nusa Kambangan itu banyak Tadi juga ada Sempat ada Cuma saya gak berani Ini kapal-kapal nelayan Baru pada pulang dia Mampu-lamu-lamu-lamu-lamu-lamu Kemarin kasusnya juga di pantai yang sebelah sana itu Itu ada yang meninggal gara-gara Kehantam ombak Nelayan juga Padahal pas waktu pulang Berapa hari baru ketemu Sayang banget gak bisa Tengsel Kambangan ya Padahal saya juga kepegin Kesana Apa namanya Udah penasaran banget Pengen lihat Lapas-lapasnya juga Kayak gitu gak tau bisa kesana apa enggak Mungkin besok-besok lah ya Kita ke tempat yang lain lagi Nah jadi disini tuh Pasirnya masih hitam ya Jadi gak begitu Kelihatan menarik sih Kayak gak bersih gitu Cuman ya Lumayan lah buat Wisata lokalan sini ya Cuman sayangnya Kalau disini nih Tempat Parkirnya Kapal Buat nelayan Itu ada disini Jadi mengganggu Buat pantai-pantai Ini orang-orang yang mau berenang Juga disini Kayaknya sih Berenang itu gak boleh Soalnya harusnya Kenceng Udah banyak sih Kasus yang Kena terseret ombak Kayak gitu sih Iya kan Ini coba bayangin Kalau pas berenang Kayak gini Kesangkut sama ininya nih Tali-tali kayak gini nih Iya kan Bisa jadi masalah kan Ya buat warga-warga sekitar sih Lumayan ya Apalagi pas lebaran ya Kalau gak corona kayak gini Ini hampir penuh disini tau Banyak orang-orang piknik disini Soalnya pantainya kayak gini sih Gak kayak dulu Udah gak kayak dulu Wih Ntar gue kena lagi Oke kan lombangnya lagi Lombangnya lagi gede sekarang Di kapal nelayan kayaknya Tapi ini biasanya digunain Buat nyebrang ke Nusa Kampangan Kapal-kapal kayak gini Tiketnya kalau mau nyebrang Per orangnya tuh 25.000 Murah kan Pulang pergi lagi Tapi kalau hari raja Bisa sampai 100.000 Mahal Bilang aja Kalau disini tuh Saya orang sini gitu Jangan bilang orang jauh Ntar lebih dimaharin lagi Aku penasaran sama sana itu Kayaknya ada pemecah ombak Di sebelah sana tuh Ayo kita kesana aja ya Biar lebih seru kayaknya Nah sekarang kita lagi Mau jalan ke pemecah ombak ya Soalnya lebih seru lewat sana Soalnya Ada sih beberapa disini Yang pada berlibur Cuma gak banyak Karena bahaya Mereka gak pada berani berenang Di kapal-kapal nelayan Yang buat penyebrangan ke Nusa Kambangan Ini kalau bulan 9 Itu ombaknya udah nyampe Kesini Ke atas Sini Biasanya Sampai ke warung-warung juga Sana Kotor Sini ya Kita ke tengah ya Jadi nih Yang pada di perantauan Nih Tonton videonya nih Pantai Teluk Penyu tuh Sekarang kayak gimana Yang pada kangen sama Pantai Teluk Penyu Itu dia Ini padahal Sekitar jam setengah Satuan ya Tapi karena cuaca mendung Agak gelap Nah habis ini Pasti ada yang nanya nih Bang benteng penem Sekalian bang Oke oke Habis ini ya Habis ini tenang aja Satu-satu ya Dulu aku sering berenang Di sini Ya setiap tahun Biasanya ada kasus ya Ada kasus yang Kena ombak Keseret lah Apalah gitu ya Ya emang Gede ombak Ini Laut Selatan Langsung ini Pantai Selatan ini Jadi Gak boleh sembarangan Di sini Walaupun kayak gimana pun ya Yang namanya pantai Ya tetep aja Bisa bikin tenang Buang stres Di sini Refresing Kayak gitu ya Apalagi Kita yang punya kerjaan Sangat stres Bisa lah Buat referensi sekarang Ada orang yang nyari ikan juga Bisa ikan belanak Lu dapet ketiga Banyak ikannya pak Banyak ikannya pak Banyak ikannya Di jaring ikan Lagi ditunggu ya Belum kelihatan Nanti kelihatan Di dalamnya pak ya Di sana juga ada Tiga orang BABY GT kita ke tengah ya ke ujung itu kalau disini kejala kejala ikan tunggu ikannya nongol dulu di jala sebenarnya berlibur itu enggak perlu yang mahal enggak perlu yang mewah ya yang penting berkesan tinggal kita lihat aja sih gimana sudut pandang kita ke tempat yang kita kunjungin aja gitu kalau emang kita carinya tempat yang damai ke pantai dimanapun di Indonesia pun banyak pantai ini udah di ujung pemirsa ini lumayan jauh tuh lumayan oke ini udah di ujungnya jadi teman-teman yang pengen kesini inbok aja komentar aja nanti saya ajar kesini ya enggak apa-apa masuknya juga kadang bayar kadang enggak bayar tergantung ada yang jaga apa enggak eh paling 5 ribu lah tempatnya gini jadi kalau pengen yang bagus ke Nusa Kambangan pasir putih sana kononnya bagus aku belum pernah sana hari ini pengen kesana cuma ombaknya besar saya takut soalnya kapalnya kecil ya gitu kemarin juga ada selayan yang kemakan ombak jadi dia pulang dari carikan terus kantem ombak kapalnya itu terbalik meninggal semoga tenang disana ya keren sih aku udah lama banget sih jujur aja udah ada hampir 5 tahunan kayaknya enggak pernah kesini pantai ya lumayan lah kalau kesini jangan lupa bawa pacar ya tapi jangan diceplungin biar ada gandengan disini sambil ngobrol basah-basi digombalin sambil lihat pemandangan laut gitu ya lumayan sih terus di pinggir sana itu ada warung-warung ya warung-warung sengaja enggak saya shoot biar apa ya ya kayak kalian ke warung-warung di pinggir pantai gimana sih ya kayak gitu ya yang penting kan suasana pantainya kayak gimana ya yang penting tuh oke ya ini pantai teluk penyuci lacap ya yang mau kesini silahkan komentar saya anterin tenang aja ya mau ke Bandung mau ke cilacap terserah komentar saya anterin ya jangan lupa like komen dan subscribe video saya terus oke biar saya bisa semakin semangat nge-review tempat wisata yang ada di Indonesia tercinta ini ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tau tawtau Tau tawtau Terima kasih.